Pemirsa di tengah pandemi COVID-19, komunitas sedulur kebumen tetap terus mengkampanyikan aksi sosial kepada warga kurang mampu. Kali ini sedulur kebumen merehab sebuah rumah tidak layak huni milik Yudianto, salah satu warga di Kelurahan Kebumen. Meski pandemi COVID-19 belum hilang di kebumen, komunitas sedulur kebumen tetap terus mengkampanyikan aksi sosial kepada warga kurang mampu. Kali ini sedulur kebumen merehab sebuah rumah tidak layak huni milik Yudianto, 74 tahun, salah satu warga di Kelurahan Kebumen. Koordinator sedulur kebumen Sugeng Budiawan menyampaikan kondisi rumah tersebut sebelum direhab sangat memprihatinkan. Sebagian besar atap tampak ambrol serta dinding dan jendela rumah juga telah lapuk dimakan usia. Yudianto juga hidup sebatang kara karena tanpa keluarga. Menurut Sugeng, pelaksanaan rehab rumah dikerjakan selama 15 hari dengan tenaga terpadu dari anggota TNI dan Polri. Ada pun program bedah rumah dari sedulur kebumen ke-27 ini memakan biaya sekitar 25 juta rupiah yang bersumber dari para anggota serta donatur. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Kebumen AKB Perudi Cahaya Kurniawan mengapresiasi wadah sedulur kebumen. Atas bentuk kepekaan sosial terhadap warga yang kurang mampu, hal ini diharapkan menjadi pematik semangat sedul kebumen untuk terus berkontribusi dalam misi kemanusiaan. Ini permulaan kita mendapatkan informasi dari Mas Kukun, yaitu Dinas Pak Kim. Nah, kita waktu dua hari lagi, kita langsung dengan Pak Kapolres, Pak Bandim, hotspot sini. Nah, ternyata memang memperhatinkan sekali ya Pak ya. Jadi, habisnya 25 lebih lah sedikit. Dan kita membawa ini kasur dan meja, kursi, karena kemarin juga sudah nggak layak sekali. Ini ke-27, sudah rumah yang diinisiasi oleh seluruh kebumen, ya Pak Dandim, dan Pak Polres, kemudian dengan suruh warga kebumen, dari Bambang juga. Dari seluruh kebumen, ya, menginisiasi kita survei adanya informasi dari masyarakat, ternyata memang kondisi memprihatinkan. Padahal kita tahu bahwa pandemik corona ini nyaman adalah di rumah, gitu. Kita jauh bergurung, nah ternyata di sini ada sesuatu yang perlu dinyamankan di rumah tersebut. Nah, akhirnya berkoordinasi dan di bedah rumah yang layak unik. Ini program sosial yang sangat bagus di kebumen tentunya. Dari Kebumen, Parianto, Banyumaus TV melaporkan.